selamat menikmati yang berjudul Teknologi Sederhana Pemanfaatan Buah Lerak Sapindus Rara DC sebagai deterjen alami ramah lingkungan. Selamat menikmati yang nantinya dapat merusak ekosistem air dan membunuh biata air yang ada di dalam sungai itu sendiri. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat semua untuk menggunakan kembali tanaman yang biasanya digunakan untuk mencuci pakaian pada zaman dahulu sebagai pengganti deterjen, yakni buah lerak. Buah lerak itu sendiri mengandung zat saponin yang berguna untuk menghasilkan buih-buih alami dalam membersihkan pakaian atau kain yang kotor. Saponin ini sendiri digunakan untuk mengganti surfaktan dalam deterjen. Dalam penggunaan buah lerak, masyarakat cenderung mengalami kesusahan karena bentuk dari buah lerak itu sendiri yang memiliki bentuk yang kecil serta susah dalam dipegang dan sulit untuk digunakan dalam mencuci pakaian. Dengan adanya kesulitan tersebut, saya berpikir untuk membuat alat yang memudahkan dalam mencuci pakaian menggunakan buah lerak. Saya memutuskan untuk membuat alat tersebut dari bahan bambu karena bambu bersifat ramah lingkungan dan mudah didapatkan serta masih banyak tanaman bambu yang ada. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!